Intro Hai, ketemu lagi sama Pak Pekaning di New York Dan hari ini masih dalam rangkaian Erigo X Shopee New York Takeover Bapak Gading bakal, yes Kita coba foto street di New York, tempatnya di Soho Memang hari ini agak sedikit mendung Biasanya kalau Bapak Gading sih sukanya foto street itu yang ada shadow-shadownya Ada mataharinya Cuman karena kondisinya mendung, gak apa-apa kita maksimalin aja Kita lihat seputar sini, bisa cari foto apa aja Oke, let's go Sampai jumpa Oke, kenapa Pak Pekaning suka banget moto di New York? Karena menurut saya New York itu udah kayak studio in real life terbesar di dunia Dan kenapa suka banget moto street? Karena disini karakter orangnya beda-beda kan Disini kan multikultural banget Dari segala bangsa dari sini, kumpul semua disini Terus udah gitu mereka ekspresif banget Dan selalu ada hal-hal aneh-aneh aja gitu yang kejadian di pinggir jalan atau di tengah-tengah kota New York Jadi semua foto itu kesannya memang punya cerita gitu Jadi memang dapet banget kalau mau nye-treat di New York Itu salah satu rekomendasi dari saya Oke, kita putar-putar lagi ya Kita putar-putar lagi kita cari apa yang bisa kita bawa ya Ini daerah mana sih, Nyok? Dan kenapa lo, kan lo udah sering ke New York Kenapa selalu tempatnya yang lo cari buat? Jadi ini adalah salah satu daerah favorit saya Dan mungkin juga banyak orang Ini adalah Soho Karena ini banyak toko-toko, banyak orang lewat Banyak tiba-tiba model lewat foto Pokoknya keseruan itu banyak terjadi di daerah Soho gitu Jadi anak-anak budu juga banyak disini Orangnya keren-keren Terus kalau misalnya buat saya sendiri Kalau di foto juga senang disini Apalagi kalau misalnya pas lagi pake Erigo Cocok banget foto Erigo itu ada di setnya disini gitu Jadi anak street banget gitu Streetwear gitu Makanya gue pilih Soho untuk handik foto street Nah street photography itu susah-susah gampang Jadi street photography itu membutuhkan bersabaran Terus harus pinter nangkep momen Mata harus awas Nah momen itu jangan sampai hilang Kayak sekarang nih Momen Erigo ada di New York Kokilnya Karya anak bangsa Bisa ada di New York Dan ini bisa menginspirasi temen-temen lain yang di Indonesia Supaya bisa berkarya lebih baik lagi Gitu Do this for Indonesia Masih di seputaran Soho Masih nge-treet Ada beberapa foto yang tadi udah dapet Dan ini sekarang gue lagi pake koleksi Erigo terbaru Yang dirilis memang sengaja untuk campaign di New York nih Pokoknya kalian semua harus pantengin terus Erigo yang ada di Shopee ya Karena selalu ada produk-produk yang paling keren Dan pastinya terbaru dengan promo-promo menarik Nah buat ngeceknya aja langsung ke www.shopee.co.id Slash Erigo Store Lanjut lagi Oke capek dan lamper Dan sekarang kita makan siap dulu Ini di K-Town Kita makan korea dulu Kita makan-makan dulu Kona share spot kalo penjalan seharian Ini rasanya apa namanya aja? Miss Kowi ya? Miss Kowi ya Tengsang ya Kita makan-makan dulu Habis ini baru jalan lagi Ya kan? Sip Selamat menikmati 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 selamat menikmati